kita mulai ya pembahasan kita untuk hari ini kita masih melanjutkan materi dulu mungkin kalau kita selang-selang kita aja ya hari ini ke materi besok kita latihan pembahasan soal dan mungkin kita selang-seling begitu biar nanti yang kelas 10 segera bisa segera menyelesaikan materinya nah untuk hari ini rencananya ada membahas tentang impuls dan momentum jadi pembahasan kita pada hari ini adalah impuls dan momentum nah ini kita sudah membahas soalnya yang di pertemuan pertama kemarin ada contoh soal tumbukan ya ada balok yang ditembak dari bawah itu nah disitu ada proses tumbukan tumbukan tentu masuk dalam pembahasan kita di impuls dan momentum oke kita mulai dulu dari impuls nah ini impuls jadi ketika kita melihat ada sebuah bola nah ini awalnya diam kemudian ditendang jadi tendangan kaki itu kan memberikan gaya kepada bola sebesar F nah selama tendangan itu akan memberikan dampak ketika kaki itu menyentuh bola berarti disitu ada waktu kontak jadi ada waktu kontak F itu adalah gaya yang memberikan kaki ke bola kemudian selama memberikan gaya itu kaki menyentuh bola jadi ada waktu kontak sehingga suatu saat kemudian dilepas dari kaki bola itu akan bergerak dengan kecepatan misalkan V sesaat setelah lepas dari kaki nah lalu apa yang dimaksud dengan impuls nah impuls ini secara matematis nanti adalah ini perkalian antara gaya dengan selang waktu atau waktu kontak nah dari sini gaya ini kan vektor kemudian waktu itu skalar berarti skalar kalikan vektor hasilnya adalah vektor jadi impuls itu adalah sebuah vektor besaran vektor ya maka nanti selain memperhatikan nilainya juga harus memperhatikan arah dari vektor tersebut ini saya beli keterangan dulu jadi I ini adalah impuls satuannya berarti ini adalah Newton sekon atau bisa juga dalam bentuk yang lainnya kilogram meter per sekon karena Newton kan kilogram meter per sekon kuadrat kalikan sekon sehingga ini sama saja dengan kilogram meter per sekon kemudian untuk F ini adalah gaya impulsif ini gaya impulsif ini ada yang datang lagi baik gitu ya jadi F ini adalah gaya impulsif ini satuannya Newton nah kemudian untuk delta T delta T ini adalah waktu kontak jadi waktu atau lamanya gaya itu mengenai benda atau dalam bahwa ini kaki mengenai bola jadi ya contohnya ini adalah sekon nah ini adalah impuls dan impulsif itu ini adalah momentum nah setelah benda yang bergerak nanti memiliki momentum jadi momentum ini dari bahasa Yunani juga ini artinya gerak jadi ketika ada sebuah benda bermasa M bergerak dengan kecepatan V ini vektor maka benda ini akan memiliki momentum sebesar P momentum ini adalah M dikalikan V M itu skalar V itu vektor nah maka skalar kali vektor hasilnya adalah vektor P jadi P atau momentum itu adalah eh ini termasuk besaran vektor ya jadi P ini adalah momentum satuannya berarti kilogram meter per sekon kemudian M ini adalah masa kilogram V kecepatan meter per sekon nah ini ada yang datang lagi saya masukkan dulu ini ya jadi ini adalah momentum momentum itu semacam apa ya ukuran kesukaran suatu benda untuk dihentikan kalau benda itu masanya besar nanti momentumnya juga akan besar jadi misalkan ya misalkan kalian kalian menangkap ada bola yang dilempar dilempar ke kalian itu misalkan bola itu masanya hanya 200 gram kecepatannya 10 meter per sekon nah itu kita bisa menangkap dan menghentikannya dengan tangan kemudian ada lagi mobil mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke arah kita nah maka meskipun kecepatannya sama-sama berapa sama-sama 10 meter per sekon tapi masanya itu bedanya sangat jauh jadi ada bola yang hanya 200 gram kemudian ada mobil yang itu kecepatannya masanya sekian ton misalkan nah maka meskipun kecepatannya sama-sama 10 meter per sekon kita akan sulit menghentikan mobil itu daripada ini bola sama halnya juga ketika dibalik benda yang masanya sama misalkan kerikil dan peluru peluru dari senapan itu nah kerikil dilempar masanya misalkan hanya sekian gram dilempar dengan tangan itu mungkin hanya mencapai kecepatan 5 meter per sekon kita bisa saja menghentikan tapi kalau peluru yang masanya juga sama sekian gram ditembakkan di senapan kecepatannya bisa mencapai ratusan meter per sekon nah maka kita kesulitan menghentikan bahkan tembus gitu ya nah itu ya jadi momentum nanti ini kaitannya dengan efeknya semakin besar momentumnya jadi semakin sulit juga untuk dihentikan benda itu termasuk jadi nanti yang mempengaruhi momentum itu adalah masa dan kecepatannya kalau masanya besar kecepatannya sama dengan sama misalkan tadi yang ilustrasi antara batu dan bola dan mobil tadi maka yang masa besar itu lebih sulit untuk dihentikan begitu juga halnya ketika masanya sama-sama kecilnya tapi kecepatannya berbeda jauh maka kecepatan yang besar itu akan lebih sulit untuk dihentikan karena apa? karena momentumnya lebih besar gitu ya nah itu momentum nah momentum ini termasuk besaran vektor maka nanti harus diperhatikan arahnya termasuk ketika kita mengoperasikan penjumlahan dua momentum jadi momentum ini termasuk besaran vektor maka operasinya nanti menggunakan aturan vektor jadi kalau misalkan ada penjumlahan penjumlahan momentum gitu ya penjumlahan momentum dan nanti ada penjumlahan dan nanti ada penjumlahan operasi vektor jadi misalkan ini ada P1 kemudian ada P2 nah maka nanti resultannya resultannya itu disini nah ini adalah P1 plus P2 nah bagaimana penulisannya ini atau sama saja dengan P resultan misalkan seperti itu ini kalau misalkan sudut apetnya adalah alpha maka ini sama saja dengan akar dari ini ya jadi nanti bentuk besarnya itu adalah P1 kuadrat plus P2 kuadrat ini untuk besarnya gitu ya ini saya ganti saja tidak saya tuliskan disini kalau resultannya vektor bentuknya seperti itu sekarang untuk yang bentuk besarnya yang bentuk besarnya resultan P-nya P kecil ya misalkan P-nya P kecil kalau P besar nanti untuk tekanan atau daya ini adalah akar dari P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus 2 kali P1 P2 cos alpha ini ya nah itu adalah penjumlahan pada momentum jadi momentum termasuk impus itu juga besaran vektor maka dalam pengoperasiannya harus menggunakan aturan penjumlahan vektor nah kemudian apa hubungan antara impus dan momentum ya hubungan antara impus dan momentum kita akan membahas kemudian adalah hubungan antara impus dan momentum hubungan hubungan timpus dan momentum nah kita tahu hukum 2 Newton hubungan 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 itu adalah F ini akan sama dengan M kalikan A nah kemudian di sini berarti M A itu adalah delta V per delta T T, ini bisa kita ubah M, delta V itu berarti kan V akhir dikurangi V awal, delta T berarti ya T akhir dikurangi T awal atau tetap delta T, itu boleh, atau boleh ini dituliskan M kemudian V2 min V1 per delta T, ini juga boleh, ini kan selawak tuh, nah berarti kemudian kalau delta T itu kita pindah ke ruas kiri, jadinya adalah F kali delta T, ruas kanan berarti M V2 min M kalikan V1, nah ruas kiri itu apa? Ruas kiri adalah impus F kali delta T tadi, ruas kanan ini apa? berarti ini adalah momentum akhir, dikurangi momentum awal, sehingga hubungan antara impus dan momentum, jadi impus ini menyebabkan adanya perubahan momentum, momentum, nah itu ya, jadi impus itu sama dengan perubahan momentum benda, jadi ketika kita memberikan impus pada benda, kita memberikan gaya pada benda dengan waktu kontak tertentu, maka nanti, ini, ya maka akan menghasilkan perubahan momentum dari benda itu, nah ini perubahan momentum, ya jadi perubahan momentum itu bisa dihasilkan karena adanya impus atau adanya gaya impus pada benda, sehingga bisa menyebabkan adanya perubahan momentum, nah kalau kita cermati lagi, ini adalah hubungan antara impus dan momentum, kemudian apa hal yang bisa kita manfaatkan dari adanya impus dan momentum itu, ya, kita lihat di sini, kita tahu impus, ini terapan ya, atau terapan harian, kemanfaat, nah ini impus, impus tadi kan ada f delta t, jadi boleh kita tuliskan f sama dengan i per delta t, nah ini, gaya, jadi kalau misalkan waktunya sangat kecil dengan impus yang sama, maka f itu akan sangat besar, nah ini, jadi f ini berbanding terbalik dengan waktu, kalau waktu kontaknya sangat pendek, maka itu nanti akan menyebabkan gaya impusnya sangat besar, kalau gaya itu sangat besar, maka nanti bisa menyebabkan adanya, kalau misalkan pada tubuh itu bisa menyebabkan ada trauma, trauma yang cukup kuat, benturan gitu ya, nah makanya kalau kalian melihat di pertandingan yang apa ya, semacam tinju, kemudian pencah silat, kemudian pertandingan tarung itu, maka mesti diberi ada pelindung, pelindung itu apa fungsinya? bahannya kan bahan yang lunak, nah jadi pelindung itu fungsinya untuk apa? Untuk memperbesar waktu kontak, sehingga gaya impusifnya yang bekerja pada orang itu, itu menjadi kecil waktu kontaknya lama, maka gaya impusifnya akan kecil, akibatnya apa? rasa sakitnya berkurang, itu ya, jadi itu terapannya, kemudian juga ada desain dari kendaraan, atau desain dari sepeda motor, desain dari mobil itu ya, contohnya, jadi desain dari mobil itu dibuat, depan ada semacam moncongnya di depan itu, atau diberi airbag, itu tujuannya untuk apa? jadi tujuannya agar kontak, waktu kontaknya itu lama, kalau waktu kontaknya lama, maka benturannya trauma yang dihasilkan itu tidak terlalu besar gitu ya, makanya dibuat mobil-mobil yang sekarang itu ketika menabrak itu bisa langsung ringsek yang depan itu tapi kalau kecepat, tentu saja dengan batas kecepatan tertentu gitu ya, kalau terlalu cepat ya, dampaknya bisa hancur mobilnya gitu ya, makanya ketika menemukan mobil, pernah kecelakaan, atau menabrak pohon, dan sebagainya itu mesti depannya menekuk itu tujuannya apa? memang disetting seperti itu, agar waktu kontaknya itu lama, jadi selama dia proses menekuk itu kan masih kontak dengan pohon nah jadi dari situ akan menyebabkan gaya yang mengenai pengemudi itu semakin kecil, itu terapan-terapan dalam teknologi, katanya dengan impus gitu ya jadi waktu kontaknya diperlama, biar gaya impulsifnya itu semakin kecil itu adalah hubungan antara impus dan momentum tadi sudah, selanjutnya dalam ini, hukum Newton hukum Newton itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk momentum gitu ya, hukum Newton dalam bentuk momentum mungkin di kelas yang pernah saya bahas, hukum Newton, jadi hukum Newton itu, hukum Newton yang kedua ini, hukum kedua Newton gitu ya jadi ketika sesuatu benda dikenai gaya F atau ini bisa akan sigma F gitu ya totalnya berada bermasa M, maka sigma F ini akan menyebabkan adanya perubahan momentum perubahan momentum jadi ada sigma F ini menyebabkan adanya perubahan momentum atau laju perubahan momentum terhadap waktu, sehingga bisa dituliskan sebagai ini tadi Dp Dt atau kalau untuk perubahannya cukup besar, bisa dituliskan delta P per delta T yang tadi kita juga dari sini menurunkan tadi dari M A gitu ya nah ini bisa juga diubah menjadi bentuk yang sering kita kenal sebagai masa kali percepatan itu jadi nanti bentuknya ini D per Dt momentum itu adalah M kalikan V tadi nah ini sehingga ini bisa jadi Dm Dt itu kalikan V plus M Dv Dt jadi nanti di olimpiado mungkin ada yang dipakai seperti ini gitu ya jadi ada perubahan masa juga jadi kalau misalkan kita naik sepeda motor masa sepeda motor itu juga berubah gitu ya jadi perubahan masa Dm per Dt itu jadi ketika kita mengisi bahan bakar penuh masa sepeda motor itu akan bertambah tapi selama perjalanan kan bahan bakarnya berkurang akhirnya masa itu juga berkurang nah itu ya jadi termasuk di roket dan lain sebagainya kebanyakan ketika proses perjalanan itu mesti ada masa yang berkurang sehingga inilah sebenarnya dalam hukum Newton kedua itu kemudian bagaimana jika masanya konstan untuk masa konstan ini untuk masa konstan jadi anggap masa tidak berubah selama perjalanan untuk masa konstan atau tetap maka nanti untuk Dm Dt ini sama dengan 0 nah jadinya bagaimana bersamaan tadi jadi sigma F sama dengan 0 plus M Dv Dt nah Dv Dt inilah menjadi A ini M kalikan A nah ini ya jadi ya berkutas di hukum Newton sebenarnya jadi ini ya hukum Newton mungkin yang sering kita kenakan yang M kalikan A sigma F sama dengan M kali A asalnya dari mana sebenarnya asalnya adalah ketika benda itu dikenal oleh gaya maka gaya itu akan menyebabkan perubahan momentum yang arahnya sama dengan resultan gaya itu jadi hukum Newton seperti itu sebenarnya kemudian yang sering dikenalkan di sekolah atau di materi mungkin di banyak buku langsung hukum Newton itu adalah F sama dengan M kali A untuk hukum Newton yang kedua gitu ya jadi asalnya sebenarnya seperti itu jadi dari situ kita bisa mencari hubungan antara tadi impus dengan momentum dari dari hukum kedua Newton juga sebenarnya tadi nah baik itu adalah materi kita tentang impus dan momentum dan juga hubungan antara impus serta momentum nah kemudian yang sering muncul lagi pembahasan kita adalah kaitannya dengan hukum kekalan momentum atau hukum kelestarian momentum gitu ya hukum kelestarian momentum itu nanti berkaitan dengan momentum awal dan momentum akhir sebelum dan tersudah tumbukan biasanya jadi nanti sebelum ke hukum kelestarian momentum kita ke tumbukan dulu jadi ada tumbukan jadi ini ada tumbukan tumbukan benda gitu ya benturan bisa dikatakan benturan atau tabrakan gitu ya jadi tumbukan nanti ada dua atau tiga ada tiga lima jam jadi ada tumbukan lenting ya tumbukan lenting sempurna nah untuk tumbukan lenting sempurna maka nanti nilai koefisien restitusinya ini E itu satu kelentingannya satu kemudian untuk yang kedua ini adalah tumbukan lenting sebagian nah nilai koefisien restitusinya antara nol sama dengan satu antara nol dan satu gitu ya satunya tidak masuk nolnya tidak masuk nah kemudian untuk yang ketiga ini tumbukan yang tidak lenting dirinya untuk tumbukan yang tidak lenting setelah tumbukan benda tersebut bergerak bersama atau menempel gitu ya tumbukan yang tidak lenting nah maka koefisien restitusinya nilainya adalah nol nah lalu apa koefisien restitusi itu nah koefisien restitusi nanti bisa kita cari jadi ini ada koefisien restitusi nanti dirumuskan sebagai E sama dengan min kecepatan benda 2 setelah tumbukan dikurangi kecepatan benda 1 setelah tumbukan benda 1 aksen setelah tumbukan dibagi dengan kecepatan benda kedua sebelum tumbukan dikurangi dengan kecepatan sebelum tumbukan boleh seperti ini atau boleh juga tuliskan minus ini V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2 perhatikan indeksnya gitu ya kalau 1 min 2 1 min 2 maka di depannya ada minusnya atau boleh juga kalau tidak mengendaki depan ini ada tanda minusnya itu boleh diganti dengan ini salah satu dibalik yang atas atau yang bawah jadi kalau ini V1 aksen min V2 aksen berarti yang bawah dibalik V2 min V1 ini boleh sama saja ini hasilnya akan sama kita lakukan efisien restitusi dari benda jadi nanti ada benda yang lenting sempurna lenting sebagian dan ada benda yang tidak lenting sama sekali tetapi yang ada di alam di kenyataan di alam itu nanti adalah benda tidak ada yang lenting sempurna kalau lenting sempurna berarti nanti akan repot juga jadi kalau lenting sempurna nanti juga akan repot misalkan kita melepaskan bola kemudian bola dari ketinggian tertentu dari lantai jadi nanti dia akan memantul kembali di ketinggian asal sehingga selamanya tidak akan pernah berhenti itu kalau lenting sempurna dan untungnya tidak ada yang lenting sempurna kenapa tidak ada lenting sempurna selama tumbukan itu ada energi yang hilang berubah menjadi panas jadi berubah menjadi panas jadi misalkan kita misalkan benda dibenturkan dengan benda lain itu ketika itu kita ukur suhunya biasanya ada perubahan suhu ada kenaikan suhu nah itu yang menyebabkan adanya momentumnya jadinya berkurang ada energinya berkurang jadi energinya ada yang hilang berubah menjadi panas nah kemudian setelah ini itu yang perlu digunakan lagi nanti adalah adanya hukum kelestarian momentum ini hukum kelestarian mungkin di buku-buku menyebutnya hukum kekalahan momentum conservation of momentum misalnya di buku-buku bahasa Inggris sebagai conservation berarti kelestarian bukan kekekalan kekekalan berarti diapa-apakan dia tetap nilainya tetap tapi kalau kelestarian ini nilainya akan tetap selama tidak ada faktor luar yang merusak nilainya itu adalah hukum kelestarian momentum bagaimana maksud atau secara matematisnya jadi ini adalah momentum sebelum tumbukan sebelum itu harus sama dengan momentum setelah tumbukan yang namanya tumbukan berarti kan tabrakan tabrakan itu berarti kan minimal harus ada dua jadi kita mengerjakannya dua dua benda nah berarti disitu nanti ada momentum satu ya jadi nanti ada P1 ditambah P2 itu bersama dengan P1 aksen momentum benda satu setelah tumbukan ditambah dengan momentum benda dua setelah tumbukan nah dari sini P1 berarti M kalikan V1 M1 V1 P2 berarti ya M2 V2 kemudian P1 aksen berarti ya M1 V1 aksen kemudian P2 berarti M2 V2 aksen nah itu adalah hukum kelestarian momentum jadi momentum awal total momentum sebelum tumbukan dan total momentum setelah tumbukan itu harus sama itu prinsip dari hukum kelestarian momentum nah berikutnya nanti kita akan ke beberapa contoh contoh penerapan hukum kelestarian momentum dan juga untuk berkaitan dengan tumbukan tadi ini akan sebab saya carikan contoh yang sesuai saya ambil contoh dulu misalkan ini saya punya contoh contoh ini ya sebabkan ada benda ini bermasa M1 bergerak ke kanan dengan kecepatan V1 kemudian ada benda 2 ini bermasa M2 kecepatannya ke kiri V2 nah diketahui bahwa M1 itu sama dengan 2 kali M2 sedangkan V1 ini adalah 3 oh kebalik saya buat kebalik V2 3 kali V1 ini ya nah ini kemudian jika tumbukan adalah lenteng sempurna maka tentukan ini tentukan kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan ini ya oke ini misalkan untuk V1 kita ubah sebagai V jadi ini boleh kita tuliskan sebagai 3 V kemudian yang ini M2 itu adalah M berarti ini M1 ini adalah 2M misalkan seperti itu jadi ini ada M2 sama dengan M kemudian V1 itu adalah V V misalkan nilainya seperti itu nah baik selanjutnya kita harus menyelesaikannya jadi jangan lupa karena momentum itu adalah vektor maka kita harus menentukan arah ini V1 dan V2 ini dengan tanda yang berbeda karena ini vektor yang arahnya beda maka tandanya nanti akan beda jadi kita tetapkan aja yang arah ke kanan semua kecepatan ke kanan itu kita beri tanda positif kemudian yang arah ke kiri kita beri tanda negatif nah sehingga ketika kita masukkan ini ada M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen nah ini M1 M1 itu adalah kita tulis 2M diketahui di soal itu kemudian V1 V1 adalah V jadi plus karena arahnya ke kanan sebagaimana yang kita tetapkan tadi kemudian M2 M2 itu adalah M kemudian V2 V2 adalah 3V 3V tapi hati-hati tandanya negatif karena ke kiri nah ini ya hati-hati disitu kemudian M1 nya tadi adalah 2M V1 aksen setelah tumbukan kita belum tahu kemudian M2 M2 ini adalah M V2 aksen kita juga belum tahu nah ini sehingga ini bisa kita sederhanakan M nya semuanya bisa kita coret nah ini sehingga hasilnya disini adalah 2V min 3V sama dengan 2V1 aksen plus V2 aksen jadi ini adalah min V sama dengan 2V1 aksen plus V2 aksen nah ini kita belum bisa menemukan jawaban karena kita mau mencari V1 aksen dan V2 aksen nah jadi itu kita misalkan sebagai persamaan 1 lalu kemudian kita harus menggunakan tadi persamaan koefisien restitusi kita lanjutkan karena lentingnya lenting sempurna berarti nanti ini adalah E sama dengan min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1 karena lenting sempurna berarti E nya 1 ini min V2 aksen kita belum tahu V1 aksen belum tahu V2 tadi adalah min 3V ke kiri ya V2 adalah 3V ke kiri berarti ya diberi tanda minus dikurangi dengan V1 nya adalah V nah berarti ini hasilnya ini kan min 4V yang bawah ini kita bawa ke ruas kiri kalikan silang berarti min 4V sama dengan minus nya ini dikalikan ke dalam jadi inilah V1 aksen min V2 aksen nah ini persamaan 2 nah dari sini kita akan mencari V1 aksen dan V2 aksen dengan persamaan yang kedua tadi jadi pakai apa ya eliminasi gitu ya kita hilangkan salah satu jadi persamaan 1 ini sudah kita ketemukan min V sama dengan 2V1 aksen plus V2 aksen jadi dari persamaan 1 min V sama dengan 2V2 aksen plus V1 aksen oh kebalik 2V1 aksen gitu ya 2V1 aksen plus V2 aksen 2V1 aksen ini V2 aksen kemudian dengan persamaan yang kedua ini adalah min 4V sama dengan V1 aksen min V2 aksen nah ini berarti kita bisa menghilangkan V2 aksennya langsung ditambahkan jadi ini adalah min 5V sama dengan 3V1 aksen nah berarti V1 aksen min 5 per 3V nah itu nilainya apa maksudnya minus ini berarti arahnya ke kiri jadi benda 2 setelah tumbukan benda 1 setelah tumbukan itu arahnya menjadi ke kiri tadi kan awalnya ke kanan sekarang kita akan mencari berapa V2 aksen nah pilih salah satu persamaan boleh V1 atau persamaan 1 atau persamaan 2 misalkan kita ambil dari persamaan 1 jadi hasilnya ini kita substitusi min V sama dengan 2 kali V1 aksen plus V2 aksen nah untuk ini min V 2 V1 aksen itu adalah min 5 per 3V V2 aksen kita cari nah ini ada min V sama dengan min 10 per 3V plus V2 aksen nah berarti V2 aksen berarti ini kan sama saja dengan 10 per 3V min V nah berarti ini adalah 7 per 3V nah ini positif berarti 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 ini ke kanan berarti gambaran benda setelah terjadinya tumbukan tadi jadi setelah tumbukan nah ini inilah V1 aksen 5 per 3V kemudian V2 aksennya setelah tumbukan adalah 7 per 3V nah ini adalah kejadian setelah tumbukan jadi itu adalah contoh terapan untuk kejadiannya tumbukan yang di pembahasan kita di pertemuan yang pertama lalu itu ada balok yang ditembak itu kan kita menggunakan hukum kekal momentum atau hukum kelestarian momentum juga nah ini contoh kemudian mungkin bagaimana jika kedua benda tadi tidak lenting sama sekali menempel nah itu kan lebih mudah ketika tidak lenting sama sekali penyelesaiannya akan lebih mudah karena kecepatan akhirnya sama jadi kalau misalkan bendanya menempel misalkan ini seperti ini tadi M1 itu adalah berapa tadi ya M1 kita misalkan sebagai 2M M1 nya 2M disini adalah 2M kemudian ini ada M nah kecepatannya sama dengan yang tadi ini misalkan V1 kemudian ini ada V2 nah V1 adalah 3 3 kali V1 nya adalah V ya jadi kemudian V2 nya 3 kalinya oke ini adalah V kemudian ini adalah 3V kemudian tumbukan tidak lenting tumbukan tidak lenting nah kalau tumbukan tidak lenting berarti E nya sama dengan 0 E nya sama dengan 0 berarti apa itu nanti setelah tumbukan benda menempel jadi setelah tumbukan menempel jadi 1 ini nah sekarang kemana arah geraknya gitu kan dia akan kita cari nah berarti kita menyelesaikannya menggunakan hukum kelestaran momentum jadi ada M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen nah karena tidak lenting sama sekali berarti nanti menempel maka V1 aksen itu sama dengan V2 aksen misalkan kita tuliskan sebagai V aksen gitu ya berarti ini ada 2M kemudian ini V ke kanan plus kemudian ini ada M dikalikan min 3V ke kiri min berarti arahnya ke kiri karena V1 aksen dan V2 aksen itu sama berarti ini kita tuliskan M1 plus M2 jadi ini maksudnya ungkapan ini adalah kedua benda menempel setelah terjadi tumbukan ini yang 2M ini yang M oke dari sini M2 nya kan bisa kita ganti ini 2M V min 3M V berarti ini kan sama saja M1 nya adalah 2M plus M kalikan V aksen berarti ini ada min MV sama dengan 3M V aksen nah M nya bisa kita coret seperti ini nah berarti nanti V aksen sama dengan min 1 per 3 V jadi setelah tumbukan bendanya bergerak ke arah kiri dengan kecepatan 1 per 3 V kedua benda ya kedua benda ini menempel jadi kedua benda bergerak ke arah kiri dengan kecepatan 1 per 3 dari V1 tadi seperti 3V jadi minus ini menandakan arahnya ke kiri nah itu contoh contoh penggunaan momentum dalam penyelesaian masalah tumbukan benda nah kemudian ini saya juga punya contoh lagi nah biasanya di olipade kan tidak hanya satu konsep dalam satu soal itu tapi ada dua atau lebih konsep jadi contoh ini contoh lagi nah ini misalkan di atas meja diletakkan sebuah balok ini ya nah meja ini tingginya dari lantai ini lantainya ini adalah meja gitu misalkan tinggi meja itu nanti adalah satu meter ini tingginya satu meter ini satu meter nah kemudian balok ini balok itu masanya kita buat biar nanti ini kita cari masa ya masa kita buat misalkan ini masanya adalah 500 gram atau biar mudah satu kilo kita aja ya kita buat satu kilo satu kilogram kemudian ini ditembak dengan peluru lengkap sejauh ini saya ganti aja biar nanti untuk mudah ini 0,9 5 kilogram kemudian ditembak dengan peluru peluru ini masanya adalah 0,05 kilogram kecepatan peluru V Vp ini misalkan adalah 100 meter sekitar per sekun dan balok ini nanti setelah ditembak pelurunya itu bersarang sehingga balok ini akan bergerak bagaimana lintasannya maka lintasannya ini mestinya akan membentuk gerak parabola jadi kita harus mencari berapa kecepatan sesaat setelah tumbukan jika peluru bersarang kalau ada ungkapan peluru bersarang bersarang berarti ini adalah tumbukan yang tidak lenting berarti E sama dengan 0 yang ditanyakan adalah berapakah jarak mendatar X nah ini seberapa jauh dari meja nah itu misalkan contohnya seperti ini berarti nanti ada dua konsep konsepnya adalah hukum kelestaran momentum dan gerak parabola jadi yang pertama kita harus mencari berapa V aksen ini jadi ada masa peluru ini pakai hukum kelestarian momentum dulu masa peluru kalikan V peluru ditambah dengan masa balok kalikan V balok sama dengan karena peluru bersarang berarti kan ini masa peluru ditambah masa balok kalikan V aksen cepatan sesaat setelah tumbukan masa pelurunya sudah kita ketahui ini adalah 0,05 kilogram kecepatannya 100 kemudian balok awalnya diam jadi 0 kemudian ini masa peluru 0,05 ditambah masa balok 0,95 kalikan V aksen nah ini ada 5 sama dengan berapa ini berarti 1 ya sehingga V aksen adalah 5 meter per sekon ini adalah kecepatan balok dan peluru sesaat setelah tumbukan nah kemudian setelah itu kita harus menggunakan gerak parabola gerak parabola gerak parabola berarti kita harus mencari berapa waktunya dari 1 meter ini mencapai lantai berarti kita tinjau dulu sumbu pada arah sumbu Y pada arah sumbu Y berarti benda itu gerak jatuh bebas baloknya gerak jatuh bebas kenapa? karena setelah tumbukan ini kecepatannya hanya ada pada arah mendatar saja V aksen itu arahnya mendatar sehingga V 0 Y ini adalah 0 V 0 Y sama dengan 0 makanya gerak jatuh bebas ketinggiannya adalah 1 meter berarti kita mau mencari waktu maka kita menggunakan persamaan yang kedua jadi H sama dengan V 0 Y kali kan T plus setengah G kali kan T kuadrat jadi H ini adalah 1 V 0 nya 0 plus setengah kali 5 kali 5 kali 10 G nya 10 G nya 10 kali kan T kuadrat sehingga T ini adalah akar dari 1 per 5 sekon ini adalah T nya nah kemudian baru kita mencari X nya jarak mendatarnya jarak mendatarnya bagaimana pada tinjauan sumbu X ini adalah GLB sehingga X itu adalah V aksen dikalikan dengan T nya tadi V aksen ini adalah tadi sudah kita temukan 5 T nya adalah akar per 5 berarti ini 5 5 per akar 5 berarti ini sama saja dengan akar 5 meter nah jadi itu contoh penggunaan materi tentang momentum yang dipadukan dengan gerak parabola dan mungkin nanti akan kita pakai di beberapa soal lagi berkaitan dengan energi mekanik nah maka nanti pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang energi mekanik atau hukum kelestarian energi mekanik nah kemudian baru kita padukan nah jadi ini masih contoh yang momentum dengan materi yang sudah pernah dibahas jadi materi gerak parabola kan sudah pernah dibahas di kelas 10 semester 1 jadi untuk hari ini kita cukupkan itu dulu jadi yang punya momentum nanti silahkan di resapi dipahami jika mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan gitu ya kita mungkin bertemu insyaallah besok lagi mungkin besok kita lanjutkan ke energi mekanik dulu ya usaha dan energi biar nanti kita bisa menggunakannya memadukannya dengan momentum dan beberapa contoh yang ada kaitannya dengan momentum dan energi mekanik baik untuk hari ini saya kiri sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh